Sebuah ledakan besar mengguncang pangalan militer yang dipakai oleh milisi pasukan mobilisasi rakyat Irak atau Hasid al-Shabi di selatan Baghdad, Irak pada Jumat 19 April malam. Pada awal berdirinya, milisi tersebut merupakan kelompok pro-Iran. Ledakan itu nyatanya terjadi cuma berselang kurang dari 24 jam setelah pas ledakan di kota Ishafan, Iran. Belum secara jelas apa yang menjadi penyebab ledakan pangalan militer di Irak itu menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai delapan orang lainnya kali ini. Terakhir, Dinas Keamanan Irak pada Sabtu 20 April ini mengatakan tidak ada pesawat tanpa awak atau drone atau pesawat tempur yang mengudara saat terjadi ledakan. Dalam sebuah pernyataan, sebuah unit media pasukan keamanan Irak mengatakan Komando Pertahanan Udara melaporkan tidak ada drone atau pesawat tempur di wilayah udara Provinsi Babylonia sebelum atau setelah keledakan. Begitu juga tidak ada klaim segera dari pihak manapun yang bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Menanggapi pernyataan dari kantor berita AFP, sumber-sumber keamanan di Irak tidak mengatakan siapa yang mungkin berada di balik serangan tersebut. Tak lama setelah ledakan, militer Amerika Serikat juga mengatakan pasukannya tidak berada di balik serangan yang dilaporkan terjadi di Irak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.